Oke guys, jumpa lagi dengan saya, Mas Yus Tutorial Oke, di sempatan kali ini, Mas Yus Tutorial akan memberikan trik kepada kalian bagaimana cara mendownload status story yang ada di aplikasi Whatsapp Oke, mari simak videonya baik-baik Oke guys, jadi di sempatan kali ini, Mas Yus Tutorial akan memberikan trik kepada kalian bagaimana cara mendownload status story yang ada di aplikasi Whatsapp Pastinya kita membutuhkan aplikasi bantuan yang bernama Story Saver for Whatsapp Kalian bisa download aplikasi ini di Google Press Store secara gratis Nanti saya taruh linknya di deskripsi Oke, dan kali ini Mas Yus akan mendownload status story milik teman saya yang bernama Monimigas bawah sendiri Saya akan mendownload status story ini di aplikasi Story Saver for Whatsapp Jadi ini ada dua foto ya guys Ini sama ini Oke, hal saja kita masuk ke caranya Kita buka aplikasinya Seperti ini tampilan awal aplikasi Story Saver for Whatsapp Jadi di tampilan awal aplikasi Saver for Whatsapp ini Ada tiga tombol yang atas sendiri Recent Stories dan yang kedua Saver Stories Dan yang ketiga Auto Use Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini Oke, sekarang kita coba klik tekan yang bagaimana cara menggunakannya Oke, disini step pertama Klik on present stories button Jadi kita nanti tekan present stories nya Tombol present stories nya Dan yang kedua kita memilih foto atau video Dan yang kedua kita memilih foto atau video story yang ingin kita simpan guys Dan selanjutnya kita tekan download Step 3 Kita tekan icon download di paling atas ya Dan selanjutnya Step 4 Kamu dapat melihat yang kamu download di gallery guys Jadi seperti itu intinya Oke, sekarang kita tekan present stories Oke, jadi disini akan terlihat status story yang ada di Whatsapp milik saya guys Tadi saya akan mendownload status story dengan teman saya yang bernama Mon tadi Yang gambarnya ini sama ini guys Selanjutnya setelah kalian tandai Lalu kalian tekan icon download yang ada di pojok kanan atas Oke, dan otomatis status story nya terdownload dan masuk ke gallery Oke, sekarang kita coba lihat ke gallery Dan ini dia guys status story nya Bisa kita lihat Sudah terdownload guys Jadi seperti itu caranya guys Jadi di aplikasi story saver for whatsapp ini Bisa meluncur foto atau video Yang ada di story whatsapp Jadi seperti itu Oke guys, cukup sekian dari video ini Bila kalian kurang jelas Kalian bisa komen di bawah Bila kalian suka video ini kalian bisa like Dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini Dan jangan lupa untuk subscribe terus masih tutorial Dan nantikan video-video selanjutnya Jangan lupa buat like And subscribe channel as usual tutorial Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax